Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya, salam ngoprek sagala Kalau kemarin saya upload tentang unloadingnya dari Honda Stylo 160cc Nah sekarang Alhamdulillah saya dikasih kesempatan sama ownernya Untuk mereview sedikit dan akan berbagi dengan teman-teman Apa saja sih fitur-fiturnya, terus bagaimana bentuknya Ayo, sekarang saya review langsung ya, reviewnya Pertama, kita lihat dari tampilan depannya dulu ya Dari atas, ini sepion model klasik Seperti scoopy, tapi ini lebih gede ya diameternya Handle remnya sama seperti tipe Honda yang lain Nah ini yang membuat beda Ini bentuk lampunya segi enam Dengan balutan merek Honda-nya di tengah Ini lampu dekat, ini lampu jauh Nah, turun ke bawah Ada stiker Honda, plat nomor Nah ini list lampu sen dan lampu senja ada disini ya Nah ini kondisi standby Pada saat kita nyalain, lampu dekat langsung nyala Aho ya, automatic headlamp on Terus disini ada lampu sen Sama lakukan dari LED-nya Turun ke bawah Nah ini kita lihat ukuran band donatnya 110 per 90 ringnya 12 Ya, dimana digabung dengan diameter cakram itu sekitar 220 mili Dengan merek ini ya, kalipernya ini produk Nissan ya Berbeda dengan vario 160 Itu merek Tokico Berbeda ya Disini ada kisi-kisi Hiasan tapi ya Lekukan Lekukan Padahal ini gak ada lubang sama sekali ya Terus ini brake locknya Gede Kita ke dashboard Pertama langsung kita ke bagian speedometernya Begitu saklar kita nyalain Nah ini disini Ya Di menunya itu ada jam Fuel meter Terus speed, speed meter Nah disini ini konsumsi Bahan bakar per liternya Nanti ditampilkan disini Nah terus disini tombol select Untuk menu Yang ada cuman Trip A, Trip B ya Disini kekurangannya Tidak ada indikator untuk penggantian oli Dan Indikator Tegangan dari aki ya Seperti yang ada di vario 160 Sebelah kanan Ini tombol ISS ya Idling stop system Tombol starter Terus ini ada logo Honda disini Ini lampu jauh Lampu dekat Tombol klakson Tombol send Kanan kiri Klakson di Ya klaksonnya disitu ya Kunci kontak Sama aja ya Dengan Honda tipe lain ya Untuk buka jok disini Disini ada kunci pengam Kunci rahasia Yang unik Ini gantungan disini ya Hooknya Kita tekan Nah disini kita bisa ngegantungin barang Maksimal 2 kilo ya Maksimal 2 kilo Nah terus Ini Tinggal kita cungkil Tinggal kita cungkil ya Nah disini ada kompartemen tambahan Disini Ada USB port Jadi gak usah pake adapter lagi Tinggal dicolok Kabel USB nya Ngecas Nanti si HP nya ditaruh disana ya HP nya bisa ditaruh disebelahnya Nah tinggal kita tutup lagi Kita buka joknya dulu Sebagai Informasi ini kulit joknya Unik ya Kasar tapi polos ya Agak kasar Tidak seperti jok-jok dari motor lain Ya ini kondisi bagasinya Seperti ini Di balik joknya ini Ini tersembunyi Bagasi yang luasnya Sekitar 16 liter 16,5 liter ya Dengan kapasitas bahan bakarnya Sekitar 5 liter Terus disini Ada indik cairan radiator Bisa kita kontrol dari sini Sementara Toolkit nya Kita bisa simpan disini Toolkit nya cuman Obeng sama busi ya Umum untuk Kelas motor metik Terus behel nya ini Lumayan Lebar juga ya Jok sudah sekarang Dari sisi samping Seperti tipe Honda yang lain Aki berada di dalam Deck ratanya Meskipun sama dengan Vario dan PCX 160 cc Yang membedakan Bentuk dari kenal pot nya Cenderung datar ya Dengan Balutan Ban donat Yang 12 Ring 12 Strapping Style lock nya Yang modis Lari ke belakang Nah bentuk dari Lampu belakang nya Kayak bulan sabit Kalau untuk dinyalakan Seperti ini Untuk shock backer ini Tipenya tersendiri ya Dengan kerapatan Spring nya itu Sekitar 2 cm ya Terus Kalau untuk mesin Sama Dengan Tipe lain Vario Sama PCX 160 ya Yang Asik disini Ini bentuk Push tab nya itu Menurut saya bagus ya Suara nya Ya Kalau teman teman Ingin mendengarkan Suara nya Ini seperti ini ya Ciri khas Dari Matic Honda Yang 160 Memang Sebagian orang Bilang ini kasar ya Kalau posisi langsam Tapi kalau posisi Di atas 2000-3000 RPM Lumayan Harus juga Terutama tarikan Sama Putaran atasnya Lumayan enak ya Ya begitu suaranya Sekarang saya mau mencobanya Waduh Enak banget Tarikannya Kerasa banget ya Dengan Suara mesinnya Halus ya Menurut saya Halus Tidak seperti Waktu langsam Dan minim Getaran mesin Tapi mungkin Karena belum biasa Menggunakan motor Bandonat ya Saya sedikit agak Limbung Tapi Dijamin Enak nih Alhamdulillah Ya Sebagai tambahan informasi Buat teman-teman semua Ini intensitas cahayanya itu Tukup terang banget ya Malah saya pikir Lebih terang dari saudaranya Vario yang 160 Dan untuk menyetel Arah cahayanya Kalau misalnya Terlalu tinggi Atau terlalu rendah Ini teman-teman bisa Menyetelnya Dengan kunci Pas 8mm Ini bautnya ada Di bawah batok lampunya Tinggal diputer-puter aja ya Sesuaikan dengan Arah yang di Kehendaki Seperti tipe Matic Honda yang lain Stylo 160 ini juga Menyediakan dua tipe ya Tipe ABS sama tipe CBS Nah untuk tipe ABS Cuman ada satu warna Yaitu warna putih Tapi kalau untuk yang CBS Ada tiga Krem Saya ambil ini aja ya Warna Warna umumnya Krem Merah Sama hitam Oke mungkin Cukup sekian Review Singkat Dari Saya Mudah-mudahan Ini sedikit membantu Buat teman-teman Yang sedang Mau membeli ya Berencana untuk membeli ya Mudah-mudahan Bisa ngebantu Sedikit informasinya Demikian Videonya Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Bilahi topik walhidea Assalamualaikum Salam Oprek Sagala Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.